Pemerintah Kabupaten Sika akhirnya membayar insentif tendaga kesehatan atau nakes COVID-19 di Kabupaten Sika pada tahun 2021 pada selasa 14 Desember 2022. Total inisiatif nakes COVID-19 sebesar Rp5.220.178.797 untuk nakes DRSUD Dr. T. J. Lars Mawere dan 19 puskesmas di Kabupaten Sika Flores, Nusa, Tegara Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Herlebus menyebutkan dada tersebut oleh pemerintah Kabupaten Sika disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan pada akhir November 2022. Pemayaran insentif nakes COVID-19 untuk nakes di Resude Dr. T. J. Hiller sebesar Rp3.727.500.226 untuk periode bulan Juli hingga Desember 2021. Sedangkan sisanya untuk puskesmas dengan rejian sebagai berikut puskesmas Paga sebesar Rp41.428.571 untuk periode Juli hingga Desember 2021. Puskesmas Bolofeo sebesar Rp17.857.142 untuk periode Juli hingga September 2021. Puskesmas Lekebay sebesar Rp53.571.428.000 untuk periode Juli hingga Agustus 2021. Puskesmas Feondari sebesar Rp10.000.000 untuk periode Juli hingga Agustus 2021. Puskesmas Daga sebesar Rp17.500.000 untuk bulan Juli 2021. Puskesmas Nila sebesar Rp90.357.142 untuk periode Juli hingga Agustus 2021. Puskesmas Koting sebesar Rp63.214.285 untuk periode Juli hingga Dofeber 2021. Puskesmas Nila sebesar Rp105.714.285 untuk periode Juli hingga September 2021. Puskesmas Beru sebesar Rp192.785.714 untuk periode Juli hingga September 2021. Puskesmas Kopeta sebesar Rp285.000.000 untuk periode Juli hingga Dofeber 2021. Puskesmas Polo Barang sebesar Rp154.285.714 untuk periode Juli hingga Agustus 2021. Puskesmas Wipare sebesar Rp100.000.000 untuk periode Juli hingga Agustus 2021.